sudah bisa bergabung. Lanjut, kelas 5 bagus jadi kursum mom. Ya, 5 di Badu. Bagus, yang mana? Ayo, angkat tangan. Ya. Oh, ada Mbak Nesya. Ada Mbak Nesya. Ada. Siapa ya? Oh, Mbak Nabila. Mbak Isha. Oh, Mbak Isha. Bukan Mbak Nabila, Mbak Isha. Oke, sudah bisa bergabung. Lanjut, kelas 6 Siti Walida. Kelas 6 Siti Walida. Halo, kelas Siti Walida. Ada Mbak Nesya. Ya, sudah banyak bergabung. Kelas 6 Ahmad Dalan. Ahmad Dalan, halo. Kelas 6 Ahmad Dalan. Ada Mbak Nabila. Oke, Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini kalian sudah bisa menyaksikan kegiatan outdoor yang Insya Allah nanti akan disampaikan sampai penutupan. Ustazah berharap nanti semua bisa mengikuti. Oke, siap. Dengan disiplin dan tanggung jawab ya. Tata tertutupnya, aturannya dipatuhi. Oke. Oke, jadi Alhamdulillah di outdoor ini kakak-kakak teman-teman kelas 6 bisa ketemu dengan adik-adiknya Ustaz Zalina. Sudah satu tahun ini kakak ketemu. Iya, rasanya kangen ini ya. Seneng kan bisa lihat ini wajah kakak-kakaknya adik-adiknya jadi rion ini Ustaz Zalina ya. Betul, Ustaz Zalina. Oke, karena sudah lebih dari pukul 8.30 sebelum memulai kegiatan hari ini supaya kegiatan hari ini bisa berjalan lancar mari kita bersama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Oke. Oke. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini ya teman-teman? Ada yang tahu tidak ya? Coba tebak. Ini di layar ada judulnya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang proses pembuatan batu-bata merah. Oke. Terus kenapa kita harus belajar kegiatan produksi ini atau sebagainya nanti kita kepas mulai satu per satu. Ustaz Zalina jadi kita tidak hanya belajar dari buku tapi kita juga bisa belajar dari apa yang ada di lapangan. Langsung terjut langsung. Di masyarakat. Karena kalian adalah generasi muda yang akan menggantikan beliau-beliau yang sekarang ini di lapangan. Generasi Moh tadi. Jangan ada yang ngantuk. Semua harus semangat. Masih pagi semua harus semangat. Oke. Anakmu tadi selalu hebat. Ustaz Zalina mereka mesti selalu bersemangat kegiatan ini. Alhamdulillah. Oke. Jadi gini kita sering banyak melihat yang ada di sekililing kita. Ada beberapa bangunan. Ada bangunan apa saja kira-kira yang ada di sekililing kita teman-teman. Ada bangunan yang dekat dengan sekolah Ustaz Zalina kita apa ya? Oh ya. Salah satunya adalah masjid. Masjid. Mungkin teman-teman berpikir masjid itu terdiri dari bangunannya ada apa saja. Terus ada bangunan lagi apalagi selain yang ada yang masjid. Terbuat dari apa? Masjid itu terbuat dari apa? Coba. Tusunan bangunannya itu ada apa saja. Mulai dari atas kira-kira ada apa itu. Ya ada atap ada genting ada dinding dan sebagainya. Oke. Kok bangunan masjid ini bisa kokoh ya? Dari apa ya yang membuat kokoh seperti artinya kita kalau berjalan bisa berdiri tegak. Itu terbuat dari apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke. Mas Nafis angkat tangan apa itu Mas Nafis? Terbuat dari apa? Ada yang pernah lihat kalau bangun itu bangun rumah atau bangun apa pernah lihat terbuat dari apa? Ya dia jawab terbuat dari batu bata. Oke. Selain masjid ada bangunan lagi ya Ustazah ya? Banyak di sekitar kita. Ada gedung ada rumah. Terus kemudian ini gedungnya tinggi ini juga ada susunannya ada penyusunnya yaitu salah satunya adalah batu bata. Batu bata. Mungkin ada dari teman-teman ada yang tahu batu bata. jadi batu bata itu ada batu bata merah kemudian ada juga bangunan itu yang terbuat dari bataku batu bata ringan. Sekarang itu macam-macam ya. Kalau mungkin orang dulu hanya pakai batu bata merah Ustazalina. Karena sekarang zaman now modern tari yang praktis dan yang ada tersedia di alam itu apa? Nah yang sering sekarang itu pakai batu bata ringan. Meskipun begitu kita tidak boleh meninggalkan juga artinya barang-barang buatan yang dulu. Kita juga harus tahu. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar satu seris batu bata saja yaitu batu bata merah. Seperti ini sudah tahu kan? Oke. Batu bata merah ini mungkin ada dari teman-teman yang tahu terbuat dari apa? Apakah dari tepung? Atau terbuat dari pasir? Atau terbuat dari apa? Mungkin ada yang rumahnya dekat asli pembuatan batu bata merah. Ustazalina di sitar rumahnya mungkin ada? Pernah lihat? Kecil lihat dulu? Pernah dulu tapi sekarang sudah tidak ada. Karena sudah termasuk barang langka banyak yang pilih batako itu lho Ust. Ternyata kalau dulu itu saya pernah lihat saja ternyata ini terbuat dari tanah liat. Ada yang pernah tahu tanah liat? Tanah liat itu yang seperti apa? Teman-teman ada yang sudah tahu warnanya seperti apa tanah liat itu? Tanah liat warnanya hitam kemudian kotor seperti itu. Mesti diantara kalian berpikir kok menjijikan kok kotor gitu ya Ust. Itu tidak boleh. Bermanfaat banget. Jadi tanah liat yang membentuk jadi batu bata merah itu sama dengan kita ternyata Ustazalina. Kita juga terbuat dari tanah liat. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Nanti Ustazalina akan menjelaskan surat apa yang berisi tentang bahwa manusia itu terbuat dari tanah liat. Dengarkan siap penjelasan dari Ustazalina. Mau Ustazalina? Baiklah teman-teman sudah seperti apa yang disampaikan oleh Ustazahari tadi bahwa manusia itu terbuat dari tanah liat. Nah itu terdapat dalam surat Al-Qijr ayat 26 yang berbunyi dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tanah liat juga. kira-kira dimana ya order kita kali ini. Baiklah teman-teman kita ikuti bersama ya. Oh ya ini Ustazalina mungkin ada pertanyaan dari teman-teman katanya manusia terbuat dari tanah liat enggak ada lho subuh lho glowing enggak ada tanah liatnya enggak ada hitamnya enggak ada yang menjijikan itu adalah salah satu kekuasaan Allah ya kita tidak bisa memprediksi bagaimana cara membuat manusia itu hanyalah Allah yang tahu. Kita sebagai ciptaannya harus tetap beriman tetap beribadah tetap percaya bahwa Allah itu ada meskipun Allah itu tidak nampak karena kita bisa melihat dari ciptaannya manusia itu ada hewan ada ada matahari itu salah satu bukti bahwa Allah itu ada meskipun dia tidak nampak gitu ya oke teman-teman ya kita sebagai generasi muslim harus mempercayai meyakini bahwa Allah itu ada kekuasaan Allah itu maha kuasa dengan segala kuasanya dengan segala ciptaannya kita sebagai manusia wajib bersyukur menikmati apa yang telah dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa dengan banyak berbuat banyak kebaikan menebar kebaikan dimanapun berada itu salah satu cara bersyukur kita ya Ustaz Alina terutama sholat lima waktu itu sholat lima waktu adalah salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya oke coba kita sapa teman-teman mungkin baru ada yang baru bergabung Ustaz Alina selamat datang teman-teman yang baru bergabung oke masih ini ya masih semangat ya oke coba kita cek semangat mereka ya kalau nanti Ustaz Alina bilang mana semangatmu jawab ini semangat itu ya are you ready dinyalakan dulu di mood audionya dinyalakan di mood semua kita mau ini menyapa kalian supaya lebih bersemangat lagi hari ini harus lebih baik dari hari ini karena moto kita selalu berusaha selalu berusaha menjadi lebih baik oke are you ready semuanya ready i am ready i am ready teman-teman yang lain Ustaz Alina kangen loh satu tahun kita gak ketemu oke kalau Ustaz Alina bilang mana semangatmu jawab ini semangatmu ini semangatmu ini semangatmu ini semangatmu Mbak Ira Mbak Ira Mbak Ira masih semangat mana semangatnya Mbak Ira Mbak Ira Mbak Ira lucu dinyalakan ayo Mbak Anggun hati-hatinya hati-hatinya dibantu jawab ayo lucu oke selamat tertawamu tertawanya dingin mana tertawanya ayo tertawa di pandemi masa pandemi seperti ini ilmu selalu 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 bahagia tertawa ini bukan salah satu bahagia dari bahagia iya tapi jangan banyak tertawa sendiri loh ya ini ke bawah belasin oke kalau tertawa masih malu mungkin senyum itu ya Ustaz Alina sama teman-teman kasih masa makna 6 itu sudah malu-malu gitu ya malu-malu pemalu-malu ini coba deh kita pakai senyumnya aja kalau nanti Ustaz Alina tanya mana senyumamu jawabannya gitu ya are you ready? yes are you ready? air air oke tiktokan oke dia senyumanmu tetap gak mau maunya tiktokan waduh bisa aja Ari tiktokannya gak bisa ya dari jatul ya air tiktokan oke mana senyumanmu di sini mana si cuanya mana si cuanya apa si cuanya malu-malu ternyata apa kita tiktokan mau gak gak sama Ustaz Alina sih gak bisa senangnya sempat betul oke gimana untuk kegiatan order ini kita silaturohmi kita kerjasamanya dengan salah satu umur industri umur industri pembuatan batu batam merah retaknya di Ketamatan Dolopo Ketamatan Madiun tepatnya di siapa ya nanti dilihat nanti ya ada di lokasi kita masih terus dikomunikasi dengan Ustazah yang di TKP disempat di umur industri ya di sana ada Ustazah Ani Ustazah Halin Ustazah kita Ustazah Tante dan ada Ustazah Terengganteng yang di sana Ustaz Pendi jadi kita dibagi menjadi dua tempat ya teman-teman kalau kemarin kita order semester satu ganjil itu kita Ustazah yang melakukan order di Bapak-Bapak Timurah yang kelas 56 kemudian di video kemudian teman-teman menyaksikan dari rumah kalau hari ini karena mutadi itu selalu beda meskipun pandemi mutadin tetap sekolah kreatif kita eksis ya Ustazah kita streaming zoom tidak ada di sekolah lain ada di mutadi alhamdulillah itu Ustazah yang di sana sudah muncul teman-teman sudah lihat teman-teman yang ada di rumah oke Ustazah kita sudah menghasilkan jempol Ustazah Galina berarti Ustazah yang ada di sana siap menemani teman-teman yang di rumah untuk menemani untuk mendampingi memberi proses membuatan batu batam merah oke oke sip untuk waktu kami persilahkan kepada teman-teman Ustazah yang ada di Dolopo teman-teman kelas 5 dan 6 jangan lupa untuk menyaksikan dari awal sampai akhir oke selamat menyaksikan honggo Ustazah Tandi hai assalamualaikum anak-anak kelas 5 dan 6 sekarang kami berada di lokasi outdoor kalian tutup stay ya karena di akhir acara kalian tutup ada tugas penasaran gak kalian ya oke deh siap ya ikuti Ustazah ya kita sekarang akan menemui Ustazah Alim sama Ustazah Ani untuk tahu lebih lanjutnya kita ikuti yuk yuk mari Ustazah kelas ketemu lagi bersama kita 2 A ini ada Ustazah Alim dan Ustazah Ani nah sering kita akan mengetahui cara proses pembuatan batu data di sini kasih tahu gak ya sampai habis ya nah ini nanti jalan banyak ini ya jelas gak suka ada di desa di desa kandis moyo celokok nah bagaimana proses pembuatannya bahan-bahannya yang digunakan apa saja kita akan bertanya nih sama yang pembuatnya ayo kita ke rumahnya bapaknya yuk selamat bapak nah ini dia sama bapaknya yang punya kita kenalan dulu ya selamat bapak ini kita dari SG Mabadiya Kota Mabidun nah hari ini kelas lima dan kelas lima mengajukan asli kelas lima nah saya perkenalkan namanya saya alamat dan di mulu dari tol 3 ini tempatnya lokasinya daerahnya ini Desa Canggimuryo terus apalah dibayangin alamat lekang kerja selamat lekang bapak Canggimuryo desa itu dan kelas dan kelas oh ya teman-teman ya masih masih edukesial ya salah satu pemilik usaha pembuatan batu batam selamat 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 Terima kasih. 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 jadi rambut itu kulitnya padi seperti ini tetap buat Amping terusnya ini ada pembatasnya biar apa biar panasnya itu tergantung pesannya ini kirinya nanti kalau sudah matang itu pokoknya sudah 17 jam itu masih sudah sudah begini ini sudah matang Oh gitu nah ini nanti dari dia sudah sudah jadi ya sudah jadi bata merah sampai kemudian kita dibuka itu butuh waktu berapa lama untuk mendinginkan itu tiga hari oh tiga hari jadi dari pembakaran sama pendingin lebih lama pendinginannya ya pendinginannya sampai hari sudah siap dikirim Oh gitu jadi tidak bisa proses dalam satu hari bikin seribu langsung jadi nggak bisa bisa jadi kalau mau pesan tiga hari dulu jadi ini bukan fast food ya untuk waktu ya untuk waktu ya ya sudah gitu itu kayunya ini itu kayunya ini oh sini sini dilihat kayaknya oh disana oh kayu kayu ini adalah bahan bakar dari pembakaran batu-batu merahkai kayunya harus kering jangan kayu yang basah oh iya harus kering ya anak-anak kalau basah nggak bisa buat membakar kalau kering itu kan apinya besar kalau basah kan tak bisa pembakaran harus kering terima kasih banget nah bagaimana teman-teman sudah jelas nah kita tadi sudah melihat proses dari awal sampai akhir dari mulai bahan-bahannya ayo saya rakyat sampai kemudian siap untuk bisa dikirim kemudian tanya-tanya mungkin ya silahkan Ustadzah Ari atau Ustadzah Lina dan Ustadzah Hany di studio nanti bisa dipandu teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan silahkan teman-teman ada yang mau ditanyakan adanya yuk kita lihat mereka sudah ngapain oke oke Ustadzah Hany tadi teman-teman sudah belajar coba tadi teman-teman bener-bener 100% ngikuti apa enggak ya coba kita cek 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 oke oke dari awal tadi itu kalian diperkenalkan dengan bahan-bahan pembuatannya ya jadi dibuat dari apa tadi ya halo teman-teman semuanya masih semangatkah untuk melihat order kita kali ini masih semangat ya ya coba di cek dulu sama Ustadzah Hany kelas 5 kelas 5 masih ada semuanya ya Insya Allah masih ada ya 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 coba ya coba Ustadz Hany eh kita ini dulu cek dulu mana semangatmu kalian jawab ini semangatmu gitu ya coba ditanya sama Ustadz Hany dulu mana semangatmu ini semangatmu terima kasih bangga serius teman-teman semuanya ternyata masih berhasil semuanya yang menemangkan semuanya kabar kemudian tempat lokal ini semangat bangga kan Lilah yang lalu ini kemudian Ayo dari apa tadi bahan utamanya yang harus ada Terima kasih Oke dengan air kemudian diolah ya usia ya aduk diolah menjadi kemudian dicetak seperti luluh ya Oh ya jadi aduan dibuat seperti luluh kemudian baru dibuat ditaruh di tempat cetakannya ya di tempat cetakannya tadi ditaruh kemudian dihaluskan ya tangan dengan apa tadi caranya supaya lebih halus tadi eh ditambah dengan apa tadi ya tapi bapaknya mengatakan ditambah ini supaya lebih halus dulu air apa air sama air biar biasa sama kata Oh ya oke air biasa saja ya tidak perlu air apalagi bubah sudah ya Allah mencintakan sudah komplit sudah ada tanahnya sudah ada airnya sudah ada kacanya ini kayak sungguh jaya alamnya ya jadi semuanya itu bermanfaat ya Ustaz ini tadi setelah dicetak kira-kira diapakan tadi ya Ustaz ini berapa hari tadi ayo dikeringkannya iya Oke ada yang mewah hari Torej iya hebat ya kualitas di batu batunya bernih tadik sekarang sepertinya mantiman bernih kualitas batu batunya seperti itu ada aturannya ada caranya ya ustazah ini supayanya bagus seperti kalau kita jemur baju itu ya ustazah ini jadi kalau jemur itu dikasih jarak seperti itu ada di jaraknya ada ruangnya untuk bisa terjadi penguapan ya tak penguapan jadi yang tadinya agak kering-kering bahasa itu bisa benar-benar kering oke biar-biar matang luar dalamnya supaya batu-batuannya bagus setelah tiga hari proses pengeringan apalagi teman-teman selanjutnya apa prosesnya teman-teman makaran 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 kayu 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 berita terima kasih pagi dibakar dibakar bakarnya pas nanti ayam bakar ya jawab dan maka tulis aduh jadi ini enak kalau ayam bakar gak tidak tidak kusus putus us korat ya dibawahnya terus Kalau misalnya Kalau mau bikin ayam bakar Kan ada alat penganggannya Ada juga ayam bakar Yang pakai Kalau orang Jawa Aareng Kalau yang ini Pakai apa Pakai apa Kayu 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 Oke damen Ada damen Kayunya Apakah semua jenis kayu Bisa digunakan Untuk pembakaran ini ya Tidak Kayu yang Kerja Ke Kering Jadi kalau Melempem Kayak misalnya Ini yang dipakai Kayu yang Kering Sumpahnya Nyalakan Nyalakan Berser Sehingga Maksimal Membakar Oke Alhamdulillah Ustazah Berapa hari? Satu hari setengah Pembakarannya Biar matang semuanya Setelah dibakar Setelah dibakar Diapakan Kira-kira Teman-teman Setelah Setelah dingin Ditunggu Sampai Dingin Setelah Itu Apa langsung Bisa digunakan Ya Kalau setelah dingin Sepertinya bisa Ya Tapi biasanya Kan Ada proses Pemesan dulu Atau kita Mereka dulu Mungkin sama Pak Kedet Kedet Nanti Juga Perlu Perlu Dihetak Ustazah Ini Jadi Kalau Batu Batah Merah Itu Belinya Itu Per seribu Per seribu Kotak Batu Batah Jadi Nanti Mereka Setelah Dibakar Ditata Itu Seribu Per seribu Itu Ada Aturannya Supaya Mereka Bisa Enak Kalau Menghitung Kemudian Ada Yang Pesan 2000 3000 Mereka Tidak Tidak Belinya Itu Istilahnya Pakai Per seribu Kalau Sekarang Kita Kira Harganya Di Toko Batu Batah Merah Itu 600 Batu Batu Merah Jadi 600 Ribu Untuk Per seribu Batu Batah Merah Lumayan Ya Mahal Juga Batu Batah Itu Harganya Anak Kalau Sudah Jadi Karena Kalian Tahu Proses Pembuatannya Ternyata Tidak Mudah Itu Tadi Dari Karyawannya Katanya Setiap Karyawan Itu Bisa Menyelesaikan Satu Harinya Seribu Batu Batah Merah Wow Jam 7 Sampai Jam 4 Karyawannya Ada Berapa Ada 3 Ada 3 Jadi Bisa Menghasilkan 3 Ribu Batu Batah Oke Ustaz Zaini Tadi teman-teman Sudah mengetahui Proses Pembuatannya Tadi yang Melakukan Proses Pembuatannya Dari awas Hari Akhir Itu Dari Karyawannya Dari Om Sekarang Ustaz Ustaz Sekolah Kereakit SD Motadid Tidak Mau Kalah Mau Praktik Guga Kalau NSD Motadid Gurunya Juga Kreatif Juga Pengen Coba Jadi Penasaran Juga Jadi Setelah Ini Ustaz Pendik Sama Ustaz Tanti 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 Teman-teman Yang ada Di Dolopo Sudah Siap Oke Teman-teman Jadi Kita Ketika Lokasinya Jadi Kalau Bahasa Diri Kita Tadinya Alurnya Jadi Maju Mundur Komutadid Balik Drolopo Drolopo Komutadid Lagi Ini Namanya Live Streaming Ya Teman-teman Di Sekolahan Di Sekolahan Di Lokasi Ya Karena Oke Monggo Kami Persilahkan Teman-teman Ustaz Ustazah Yang ada Di Drolopo Untuk Menemani Kembali Teman-teman Yang ada Di Oke Silahkan Oke Teman-teman Mas Nah Sekarang Kita Mau praktek Tadi kan Sudah dikontok Itu ya Sama Bapak Yang Punya Sekarang Ustaz Pendik Mau Mempraktekan Pencetakan Batu Batame Yuk Kita Itu Dia Sudah Siap Sudah Siap Sudah dilihat masukkan ditekan-tekan ditekan-tekan ditekan-ditekan ditekan-ditekan Ini ya Sudah pakai ini Itu di Lumisfire Ya Biar kuat Biar kuat Pasang Ini penangkatan Ya 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 Nah Seperti ini Nah Nah Kita cipu tangan dulu Ustaz Tanti mau coba? Kenangan Kenangan Ini Ini nanti didiamkan selama tiga hari Selama tiga hari akan kering Terus disusun seperti ini Disusun Akan disusun seperti ini nanti Nah ini dia Setelah tiga hari kering Disusun seperti ini Nah bagaimana Kalian mencoba Nah selanjutnya Ada tugas ya Silahkan dicatat Siapkan Alat tulisnya Sudah siap? Tugas akan disampaikan Sudah siap? Oke Tugas akan disampaikan oleh Ustazah kita Assalamualaikum teman-teman Kelas lima dan kelas enam Gimana nih perjalanan kita kali ini? Seru gak adonnya? Ini kita apa tahu Seru Seru Terima kasih tadi kepada Ustaz Fendi Dan Ustaz Tanti Yang telah mempengaruhkan Cara Pembuatan Bata Merah Gimana kalian sudah tahu kan Akhirnya Caranya Pencampuran Adonan Caranya pencetakan Dan caranya Dipanggang tadi Kayak yang dipanggang Dipanggang tadi Sekarang Ustazah disini Mau membacakan Tugas-tugas Yang Akan teman-teman Lakukan Untuk tugas kelas lima Catat ya Dicatat Tugas kelas lima adalah Membuat Gambar ilustrasi Gambar ilustrasi Pembuatan Terima kasih Setelah kita Sudah menyampaikan Tegas kita Untuk Dikerjakan oleh teman-teman Terkait Kegiatan Order Learning Hari ini Baik Ternyata ya Kalau di pelajaran SBDP Kita tahunya Untuk tanah liat itu Digunakan untuk bikin Satu Ya kan Ternyata Bisa juga digunakan Untuk membuat Bata merah Sebagai bahan Pembuat Bangunan Kita cukupkan dulu ya Untuk kegiatan Order Learning Hari ini Kita ucapkan Terima kasih Bapak Pemilik Keguatan Bata Bera Terima kasih Bapak Sama-sama Disulah caranya Bapak Bipin Bapak Dan terima kasih Teman-teman Ucapkan terima kasih Kepada Bapak Kadeno Oke Teman-teman Kita sahabat Dan kita ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Kadeno Yang telah bersedia Menjadikan tempat Order pembelajaran Kita hari ini Kita ucapkan Terima kasih Barang-barang Terima kasih Terima kasih Semoga Semoga Bapak Kadeno Selalu sehat Semoga Semakin Lancar Terima kasih Salah Kepada Bapak Jadi sini Ucapkan Kadeno Oke Oke Terima kasih Ucapkan Teman-teman Semoga Nanti kembali Kemadiun Dalam keadaan Sehat-sehat Oke Oke Ucapkan Ini sama Ucapkan Alhamdulillah Kita tadi Sudah Menemani Teman-teman Proses pembuatan Batu-bata Dari Dolopo Ya Live streaming Oke Kita sudah Mulai tadi Setengah Sembilan Sampai Sekarang Teman-teman Masih Mendampingi Masih setia Mengikuti Pembelajaran Hari ini Semuanya Sudah Bergabung Semuanya Sudah Berpartisipasi Tapi Jangan lupa Meskipun Hari ini Outdoor Tetap Ada Penugasan Buat Teman-teman Di rumah Oke Tadi sudah Menyimak Tugas Yang Disampaikan Ustazah Gita Ada Ada Yang Ditanyakan Atau Ada Yang Belum Jelas Semua Sudah Ditulis Apa Kita Perlu Mengulang Ustazah Ini Untuk Teman-teman Kelas Lima Oke Ini Terkait Mata Pelajaran SBDB Ini Bisa Dibaca Membuat Gambar Ilustrasi Pembuatan Batu-batu Merah Jadi Bikin Gambar Ilustrasi Contohnya Seperti Itu Contohnya Tadi Urutannya Ada Tadi Ngapain Terus Ngapain Ngapain Tahap-tahap Proses Proses Kegiatan Produksi Bikin Batu Merah Gambar Ilustrasi Orangnya Nggak usah Ya Usia Ini Sudah Jelas Untuk Teman-teman Kelas Lima Sampun Sampun Jelas G Kalau Ini Contohnya Pembuatan Kain Dan Baju Tapi Karena Kita Tadi Batu-batu Merah Teman-teman Silahkan Membuat Dan Memodifikasi Gambar Ilustrasinya Kalian Pasti Bisa Oke Untuk Tugas Kelas Lima Kelas Tugas Tugasnya Apa Ya Membuat Booklet Di modul Itu ada Contohnya Terkait Bahan Dan Proses Membuatan Batu Batam Merah Jadi Bikin Semacam Kayak Berosot Dan Sebagainya Nanti Untuk Lebih Detainya Bisa Lihat Di Modul Oke Itu tugasnya Teman-teman Nanti Kalau Misalnya Kurang Jelas Bisa Bertanya Kepada Ustaz Wali Kelas Atau Pengamu Mata Pelajar Tersebut Oke Tidak Terasa Kita Sudah Beberapa Berapa Jam Berapa Detik Ya Sampai Satu Jam Lebih Kita Belajar Tentang Proses Membuatan Batu Bata Merah Pasti Ada Manfaatnya Pasti Ada Hikmahnya Dari Pembelajar Hari Ini Kita Coba Ambil Kesimpulan Jadi Teman-teman Stay Duduk Manis Dari Mulai Setengah Sembilan Sampai Sekarang Itu Dapat Ilmu Apa Ya Kira-kira Simulai Saja Ari Dulu Ya Teman-teman Teman-teman Kelas 5 dan 6 Sudah Belajar Tentang Kegiatan Ekonomi Kegiatan Ekonomi Itu Terdiri Dari Tiga Kegiatan Ayo Yang Pertama Apa Ayo Eng Yang Pertama Coba Apa Ayo Kegiatan Kegiatan Produksi Menghasilkan 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 Setelah Kegiatan Produksi Kemudian Kegiatan Distribusi Pendistribusiannya Penyalurannya Terakhir Kegiatan Konsumsi Dan Yang kita Belajari Pada Hari ini Yaitu Pada Tahap Pertama Kegiatan Ekonomi Yaitu Kegiatan Produksi Proses Pembuatan Batu Bata Merah Itu Yang Pertama Ada Banyak Manfaat Lagi Yang kedua Untuk Manfaat Yang kedua Teman-teman Tadi Melihat Pak Kadiono Eh Pak Kadeno Diganti Sama Ustaz Ini Namanya Maaf Pak Pak Kadeno Tadi Itu Termasuk Jenis Pekerjaan Apa Beliau Bekerja Menghasilkan Barang Ada Pekerjaan Yang Menghasilkan Barang Ada Yang Pekerjaan Yang Menghasilkan Jasa Betul Siapa Tahu Di antara Kalian Setelah Melihat Tadi Kalian Ada Yang Tertarik Ingin Bekerja Seperti Pak Kadeno Tidak Apa-apa Anak-anak Semua Pekerjaan Itu Yang Baik Itu Akan Halal Menghasilkan Sesuatu Yang Halal Itu Yang Baik Berarti Manfaatnya Yang Kedua Yaitu Bisa Menumbuhkan Jiwa Berwira Usaha Atau Istilah Lainnya Apa Ustaz Dari Entrepreneur Entrepreneur Membuka Lapangan Pekerjaan Sendiri Tidak Bergantung Orang Lain Ya Ustaz Dari Betul PNS 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 Industri Home Industri Juga Bisa Bagus Ya Betul Semua Pekerjaan Bagus Insyaallah Ya Baiklah Teman-teman Selain Yang Disampaikan Oleh Ustaz Eni Dan Ustaz Ari Tadi Manfaat Yang Ketiga Pada Kegiatan Hari Ini Yaitu Menambah Rasa Syukur Kita Kepada Allah Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Seperti Yang telah Kita Lakukan Pada Saat Ini Bahwa Manfaat Tanah Liat Itu Banyak Sekali Di Antaranya Yaitu Untuk Pembuatan Batu Batame Merah Alhamdulillah Seweneng Sekali Hari Ini Kita Bisa Menyapa Teman-teman Di Rumah Kita Bisa Reunion Teman-teman Kelas Lima Bisa Tau Kakak Kakaknya Teman-teman Kelas Tau Adik-adiknya Semeneng Banget Ini Kapan Ya Kita Komulaki Dengan Anak-anak Kita Doakan Semoga Pandemi Segera Berakhir Sehingga Kita Bertemu Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasi Teman-teman Motivasi Dari Ayah Bunda Yang Telah Mengingatkan Teman-teman Untuk Hari ini Order Dimulai Setengah Sembilan Lewat Zoom Ayo Nanti Segera Mandi Segera Sarapan Segera Stand Back Betul Tadi 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 Tidak Tidak Sama Ayah Bunda Di Rumah Untuk Kegiatan Ini Mantu Mantu Ayah Bunda Kita Semuanya Hebat Bekerja Sama Dengan Kita Untuk Mendampingi Teman-teman Belajar Dari Rumah Karena Di Masa Pandemi Tidak Menghalangi Kita Untuk Tidak Belajar Hanya Tempatnya Yang Ada Di Rumah Seperti Itu Tidak Tempat Tapi Tetap Belajar Jadi Bukan Pandemi Berarti Sekolah Belajar Ngerjakan Tugas Seperti Itu Anak Motardin Tersemangat Oke Oke Untuk Acara Kegiatan Pagi Hari Ini Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Dan Doa Penutup Majelis Alhamdulillah Yirrofil Alamin Subhanak Allah Alhamdulillah 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 Sekali lagi Selamat Pekerjakan Selamat Bersenang Senang Dan Jangan lupa Bahagia Salam Dari kami Dari Ustaz Ustazah SD Musahin Peluk Tium Doa kami Selalu Mengiringi Kalian Oke Usman Dari kami Mohon maaf Dikkat dari kami Ustazah Eni Ustazah Ari Ustazah Teman-teman Yang lain Sudah kesalahan Oke Kita Sampai Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu lagi ya Terima kasih Siem Sampai ketemu lagi ya Polen Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.